Mantan Wakapolri Komjen, Puren, Ogroseno meyakini unsur pemidanaan perkara korupsi yang dilakukan kejaksaan agung, kejagung, terhadap eksmenteri perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Ogroseno menilai pantas saja masyarakat menganggap kasus ini sebagai kriminalisasi, titipan, atau mencari muka terhadap rezim yang baru. Sekarang model kalau misalnya seseorang dijadikan tersangka, kenapa harus jadikan saksi dulu lalu diperiksa-periksa? Berarti kan dia mengharapkan pengakuan, padahal pengakuan tidak diatur di KUHAP pasal 184. Karena salah satu alat bukti itu bukan keterangan tersangka, ada keterangan saksi. Saksi itu yang melihat, mendengar, mengalami. Tetapi kalau Pak Tom Lembong ini saksi apa dia di situ? Saksi pembuat surat, kata Ogroseno saat dihubungi, Senin 4 November 2024. Ogroseno menduga Tom Lembong akan diproses di akhir setelah semua saksi sudah diambil keterangannya dan berkas perkara sudah lengkap. Ini sangat aneh kalau misalnya menetapkan seseorang yang seharusnya tersangka, harus ikut memberikan keterangan juga, melengkapi berkas-berkas sebagai saksi, kata Ogroseno. Dia juga melihat kejagung memiliki badan intelijen yang seharusnya bisa melakukan tindakan ketika gula impor ilegal itu masuk ke Indonesia atau memang terindikasi korupsi. Sebab, konstruksi hukum yang dibangun kejagung ialah tidak adanya koordinasi antar instansi. Saat gula datang itu, kan, langsung ditangkap begitu merapat ke pelabuhan. Jangan ditunggu bertahun-tahun kemudian baru diperiksa, kata Ogroseno. Pengadaan gula melalui impor. Sebab, pengadaannya tidak menggunakan APBN ataupun APBD. 400 miliar rupiah itu duitnya orang lho, bukan duit negara. Dan membuktikan aliran uang itu juga patut dipertanyakan. Sekarang yang melaporkan harusnya punya duit 400 miliar rupiah dong. Siapa yang punya 400 rupiah em? Kata Ogroseno, purnawirawan Jenderal Bintang III ini juga mengatakan fenomena politik yang menjadikan hukum sebagai alat sangat kuat. Di sisi lain, dia juga mengonfirmasi ada pihak yang ingin mencari muka agar mendapatkan posisi tawar kursi jaksa agung pada rezim yang baru ini. Ada kemungkinan ini, kan, persaingan ketat ini? Persaingan ketat untuk siapa yang menjadi jaksa agung. Salah satu cara adalah mungkin seolah-olah berprestasi. Berprestasi di sini, kan, tetapi kan caranya tidak sehat seperti itu, kan tidak profesional, kata dia. Dia mengatakan jaksa agung muda pidana khusus, Jampitsus, Febri Adriansyah dan jam yang lain seharusnya menjaga murwah jaksa agung sebagai pimpinan. Seharusnya kalau Jampitsus mau jam apapun itu kan berpikir ke jaksa agung untuk sebagai lembaga. Jangan berpikir sebagai perorangan, kan tidak sehat kalau bersaing-bersaing dengan cara gitu. Wah ini mau ada suksesi kapolri, suksesi jaksa agung, suksesi apapun. Terus dengan cara-cara mencari prestasi yang semua seperti itu, kan tidak bagus. Tidak sehatlah ya, jelas Ogroseno. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.